Pemirsa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumsel menggelar bimbingan teknis penyusunan peraturan daerah legislatif Drafing terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih dari Partai Perindo dan evaluasi serta verifikasi kepengurusan sesumah teraselatan. Sekretaris DPP Partai Perindo Ahmad Ravik dan pengurus DPP Partai Perindo Sumatera Selatan serta anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo. Menghadiri ajang silaturahim serta bimbingan teknis peraturan daerah bagi para anggota legislatif. Partai Perindo sukses menempatkan 21 orang perwakilan di DPRD di seluruh Sumatera Selatan. Kedepan Partai Perindo bertekad lebih maksimal menempatkan anggota DPRD di setiap daerah pemilihan. Untuk itu DPP Partai Perindo Sumatera Selatan akan menata kembali dan membentuk kepengurusan yang solid. Selain sebagai ajang silaturahmi, BIMTEK dilaksanakan sebagai pembekalan bagi anggota legislatif untuk dapat memahami tugas dan fungsi wakil rakyat. Karena kita ingin bahwa 2024 partai ini jauh lebih siap untuk menghadapi pemilu. Yang ketiga kita juga melakukan bimbingan secara teknis kepada para anggota Dewan agar mereka memahami terkait dengan tugas dan fungsinya sekaligus ada pertemuan gagasan antara partai apa yang sudah pernah dijanjikan oleh partai terhadap masyarakat dengan apa yang diaspirasikan oleh para anggota Dewan. Jadi kita ingin... Mereka akan bisa dilihat dan dilihat oleh masyarakat bahwa punya kemampuan untuk perjuangan aspirasi. Kemudian kita akan menata, mengevaluasi kekuatan-kekuatan kita yang mungkin ada kelemahan-kelemahan selama ini sehingga hasil pemilu 2019 itu belum maksimal. Kita maksimalkan semua potensi SDM yang kita punya. Harapan kita 2024 kita akan mencapai apa yang menjadi harapan kita semua. Perwujudan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Partai Perindu menjadi kekuatan dalam eksistensi Partai Perindu di mata masyarakat luas. Dari Palembang, Mita Andani, Amasaiful, INews melaporkan.